Dia juga Dan itu ada beberapa Seperti ini ya Karya-karya Yang berhubungan dengan Kotopapi Seperti ada kotopodak Hospital itu Model Papua Mantap ya Selawas di tengah Dari Aceh juga ada nih kak Jadi dari Sabang sampai Meroke ada perwakilannya Berarti Semangat ya Ada yang Biasanya itu Tunggu-tungguan malah ada yang ditunggu Saking semangat ya nih kak Karena sudah Mendekati hari HPWN kan Minggu ini terakhir nih kak kita Jadi teman-teman sangat antusias Untuk mengikuti materi kali ini juga Ini juga dalam rangka campur ya Iya Nah oke Jadi pagi hari ini Kita akan belajar mengenai Konten kreatif ya Jadi Apa itu konten Kemudian Dokumentnya juga Mungkin di HP Gak lebih dari Ada yang tiga Ada yang dua Mungkin cuma satu aja Oke Ada yang tahu konten itu apa Untuk adik-adik silahkan Jadi sifatnya seperti diskusi saja Beragak nyantai Ada yang tahu konten itu apa Ada yang bisa langsung baca Saya jelaskan dulu apa itu konten Jadi khususnya untuk kita Mempromosikan produk lokal Kita butuh istilahnya media Untuk menawarkan Ataupun istilahnya Mempromosikan Salah satunya itu dengan konten Jadi Kembali lagi ke konten Konten itu bisa disebut Sesuatu yang bisa Menyampaikan informasi Kepada audiens Itu disebut konten Jadi Apapun itu Misalnya seperti teks Audio, foto Dan video Itu Bisa disebut konten Kita perlu tahu Apa itu konten Kemudian Maksudnya Dan nantinya Kita bisa membuat Konten Kita bisa membantu Misalnya masyarakat lokal Kalau ada yang mau ditanyakan Saya langsung Operna dan Tanya Jadi Nantinya disini Kita ngobrol Sampai Ada yang tahu Sepanik Ada yang pernah Memotret Produk Menggunakan handphone Atau Mungkin ada yang punya Kamera SLM Gak perlu pakai kamera Yang paham Intinya Kita paham aja Apa yang digunakan Yaitu Handphone Kita perlu paham Bagaimana Perangkat kita itu Bekerja Terutama di Menu kamera Seperti itu Jadi gak usah minder Kalau punya handphone Sebenarnya itu Udah cukup sekali Untuk kita membantu Memasarkan dengan Membuat konten foto Kemudian mungkin Kita upload di Sosmart Atau marketplace Seperti itu Nah Pertama Walaupun kita Punya hanya smart Itu gak masalah Saya tekanan itu Jadi intinya Kita harus Mengenali perangkat Yang kita gunakannya Itu HP Ya Seperti itu Jadi Misalnya Di dalam HP Itu kan ada Menu kamera Nah disitu ada Namanya Pengaturan Pengaturan Di Saka Nelisanya Tipenya apa Kemudian Apertur Atau Istilahnya F-number Yang Bukaan Kemudian ada ISO Yang Seperti Suatu Jadi Jadi Semakin ISO TV Semakin banyak Menangkap Jahian Nah Ada Poin ini Yang memang Harus Adik-adik Pahami Menurut saya Adik-adik akan Cepat Pahami Parin-parin Audit Mak-mak UMKM Itu memang Dia Lebih cepat Nangkapnya Nah ini Harus Dipahami Seperti Satu Speed Dia Itu berkaitan Dengan Kecepatan Kamera Menangkap Gambar Jadi Semakin Tenjang Satu Speednya Maka Gambarnya Lebih Cepat Terangkap Misal Ada Bikin Foto Levitasi Jadi Pengen Tafoto Saat Ada Otomatis Dia Memang Kerja Otomatis Sesuai Dengan Keadaan Yang Kita Memoderat Jadi Kadang 200 Atau 400 S S Ini Yang Perkaikan Dengan Suatu Sensitif Sensitif Sensor Jadi Semakin Tiga ISO Kita Bisa Memperken Di Kuali Yang 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 Kurang Jadi ISO Ini Perkerahan Penting Di Situ Tapi Semakin Tiga Dia Akan Semakin Gambar Itu Semakin Kehilangan Kita Dan Dia Akan Mencuri Lain Situ Di Kami Kita Ada Namun Modo Exposure Jadi Kita Perlu Tahu Modo Modo Di Sini Agar Maksudnya Kita Tidak Salah Jadi Kalau Kita Salah Menggunakan Modo Dan Memang Portret Apa Dan Kita Menggunakan Modo Apa Nanti Portret Kurang Maksimal Seperti Portret Kalau Ada Ada Kalian Lihat Di Menu Kameranya Ini Portret Ini Dan Memang Sudah Istilahnya Disetel Sedemikian Lupa Dari Produ Produsional Pertunnya Itu Dia Memang Dikhususkan Untuk Memodret Manusia Portret Jadi Memang Semua Yang Memodret Manusia Itu Dengan Memodret Modret 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 Ini Menang Ditujukan Pembed Pemandangan Mungkin Teman-teman Semua Kita Pemandang Bagus Pemandangan Handphone Produknya Tidak Terus Besar Ada Alpunet Rajinan Ataupun Makanan-makanan Lokal Kita Bikin Yang Paling Cocok Itu Kita Gunakan Pro Dan WSA Modenya Jadi Memang Moden Terjebut Itu Memang Sudah Disoplar Dan Dikhususkan Untuk Memodret Benda-benda Yang Kecil Menampilkan Sedat Fokusnya Dia Jarak Jekat Juga Jadi Nanti Coba Di Buka Api Yang Masuk Cari Api Yang Ada Di Menu Kemudian Ada Moden Spot Kita Coba Boleh Tahukan Moden Dia Digunakan Untuk Memotret Objek Yang Cepat Ini Memang Di Moden Spot Itu Shutter Speed Kita Bisa Jelaskan Perkaitan Kecepatan Memotret Atau Menangkat Gambarnya Jadi Moden Spot Ini Memang Ini Menangkat Speed Cepat Kemudian Untuk F-Number Ataupun F-Vocal Kemudian ISO Tidak Menikuti Sapa Speed Jadi Saya Sebut Speed Priority Untuk Menikuti Memotret Menangkat Cepat Teman Motor Ataupun Saat Olahraga Cepat Pula Tampak Selah 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 Ini Cepat Untuk Pemotret Ojek Tersebut Cek 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 Ini Melihat Kolom Kolom Cet Atau Langsung Like Silahkan Oke Kita lanjut Kemudian Ada Mid Portrait Ini Masih Meningkat Meningkatkan ISO Sesuai Dengan Cahaya Walaupun Minim Jadi ISO Dia akan Naikkan Lebih Tinggi Kemudian Saat Speed Dia Jadi Kita Menggunakan Mode Malam Usahakan Tangan Kita Tidak Ditahan Malah Kita Gunakan Tripod Saat Mode Malam Speed Itu Dia akan Ditukungkan Jadi Checking Untuk Kotonya Speed Saat Melihat Di Kemudian Ada Sunset Sunrise Ini Memang Diperuntukkan Untuk Di Hari Terbit Sesuai Kondisi Seada Fireworks Ini Untuk Memotor Kemal Api Jadi Settingan Menggunakan Shaper Speed Yang Lambat Ini Kalau Bisa Wajib Menggunakan Report Jadi Saat Pengambilan Gambar Dia Langsung Langsung Tapi Dia Agak Lama Kalau Adik-adik Atau Teman-teman Pernah Lihat Foto Di Jalan Kemudian Disitu Ada Garis-garis Dari Lampu Pendaraan Itu Menggunakan Slow Speed Atau Seperti Mode Fireworks Ini Disaster Speednya Sangat Lamba Kemudian Ada Abis Atau Senang Ini Juga Di Peruntungan Untuk Kondisi Tersebut Akan Tetapi Kita Balik Lagi Setiap Handphone Itu Memiliki Yang Beda-beda Entah Fiturnya Entah Kameranya Entah Setelan Jadi Kita Harus Paham Dulu HP kita Itu Apa Kemudian Kita Bisa Memaksimalkan Masukkan Exposure Apa Itu Exposure Ini Kita Inspir Jadi Kita Bisa Mendapatkan Exposure Yang Tepat Karena Ini Akan Mempengarui Kualitas Suatu Foto Ataupun Video Nah Disini Ada Istilah Seperti Under Exposure Kemudian Over Exposure Kemudian Exposure Itu Sendiri Sudah Harus Lalu Jadi Kalau Bisa Exposure Itu Mengacu Medium Itu Medium Itu Sensor Di Kamera Itu Kamera HP Kamera Meron Ataupun Kamera SLR Ataupun Kamera Medium Permat Itu Semua Mempunyai Medium Sensor Yang Menggunakan Untuk Menggunakan Layan Tersebut Jadi Kita Hanya Soalnya Bisa Menangkap Kamera Di Atau Menangkap Layan Terus Nah HP Kita Itu Juga Bisa Kalau Oke Selain Jadi Kita Tidak Perlu Istilahnya Minder Ya Untuk Kita Membuat Foto Produk Terutama Jadi Intinya Disini Exposure Itu Tergantung Kepada Cahaya Jadi Intinya Entah itu Handphone Ataupun Kamera Proteksional Itu Kembali Lagi Supaya Cahaya Jadi Kalau Kita Cahaya Mas Alas Alas Cahaya Juga Tepat Kemudian Kita Tahu Pengaturan Di HP Kita Tepat Itu Fotonya Tetap Akan Bagus Istilah 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 Underexposure Atau Biasa Dicebut Decrease Exposure Jadi Ini Adalah Foto Yang Kurang Cahaya Foto Gelap Itu Biasa Dicebut Underexposure Kemudian Ada Standar Exposure Ini Yang Seharusnya Kita Punya Foto Yang Seperti Ini Biar Tidak Terlalu Terang Ataupun Terlalu Gelap Kemudian Disini Ada Overexposure Jadi Atau Increase Foto Yang Banyak Cahaya Ini Bisa Terjadi Karena Salah Pengaturan Ataupun Tidak Faham Menempatkan Setting ISO Shutter Speed Dan Apertur Tadi Atau Bukaan Lensa Jadi Ini Banyak Faktor Yang Seperti Decrease Ataupun Decrease Ini Jadi Kita Perlu Paham Ini Jadi Foto Yang Bagus Seperti Apa Seperti Tengah Ini Standar Exposure Proper Jadi Tidak Terlalu Terang Dan Tidak Terlalu Gelap Kenapa Begitu Jadi Sekarang Di dunia Saat Ini Atau Zaman Millennial Ini Aplikasi Yang Bisa Digunakan Yang Hhususnya Di Handphone Untuk Kita Melakukan Post Processing Atau Editing Nah Untuk Foto Yang Standar Dia Akan Lebih Flexible Untuk Di Edit Entah Itu Akan Ditambah Prentice Seperti Apa Dia Akan Lebih Flexible Tapi Kalau Misal Foto Terlalu Gelap Kemudian Kita Editing Kita Naikkan Playlist Kita Tambah Kearahannya Dan Dia Akan Akhirnya Nanti Akan Kehilangan Detail Kemudian Ada Muncul Mois Kemudian Wadahnya Nguas Nguas Seperti Pucat Pucat Dan Enggak Garuan Itu Nah Ini Kalau Ketua Kelapan Di edit Seperti Itu Nah Kemudian Kalau Yang Sebaliknya Yang Over Misalnya Kita Modret Di luar Ruangan Kita Memodret Langit Disitu Ada Misalnya Modret Saudara Atau Teman Kemudian Di Outdoor Atau Di Luar Ruangan Disitu Ada Seharusnya Ada Langit Yang Memang Ada Warna Biru Nah Kalau Over Dia Biasanya Akan Jadi Putih Itu Bagian Over Itu Udah Nggak Bisa Di Edit Karena Memang Disitu Istilahnya Kalau Foto Kamera Analog Kalau Teman Teman Tahu Itu Istilahnya Foto Yang Udah Kebakar Ya Tidak Bisa Di Bagian Yang Tadi Menggunakan Digital Image Ataupun Misalnya Ganti Langit Isi Apa Itu Ada Aplikasinya Ada Yang Mau Pertanya Silahkan Daripada Bino Bisa Langsung Open Mic Silahkan Iya Kak Sembari Sambil Kak Wisnu Memberikan Materi Jika Ada Yang Yang Langsung Bertanya Gitu Kan Saat Materi Sampaikan Kurang Paham Boleh Silahkan Langsung Saja Gitu Kak Wisnu Mungkin Disini Ada Yang Punya Hobi Motran Hobinya Di Foto Biasanya Udah Sekarang Kalau Cere-cewek Biasanya Bisa Nanti Kita Orkidkan Di Masya Allah Cepet Cepet Anak Anak Mudah Sampai Berbisa Sampai Tentang Ter Kenapa Pagi Ataupun Sore Untuk Mendifus Cahaya Yang Lagi Dari Matahari Sia Sia Maksudah Menggunakan Seperti Kain Tipis Yang Buti Biara Cahayanya Mendifus Atau Hulus Nah Ketika Ketika Kita Mau Menopret Produk Di Daerah Masing-masing Terutama Saat Kita Memang Pasang Produknya Kita Sesuaikan Waktunya Dan Ini Di Luar Warna Entah Itu Nanti Memang Yang Memang Memang Warna Yang Istilah Objek Nah Contohnya Seperti Ini Untuk Mobil Ini Tapi Kita Perlu Juga Amati Nah Kalau Itu Di Bagian Rolah Yang Aduk Ya Seperti Ini Hewan Ini Seperti Ini Jadi Ini Bisa Kita Terak Ini Kalau Kita Potret 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 Itu Foto Yang berkaitan Manusia Seperti ini Untuk Manusia Itu Ada Namanya Point of Interest Yang akan Menjadi Ketertarikan Nah Itu Di Matamu Di Kadang Setelah Ojek Itu Membunyai Poe Tentang Siapa Beda-beda Jadi Mata ini Kita Letakkan di Persembahan Seperti 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 Jadi Poin Jadi Kadang Kalau kita Mau Tret Potet Post Ini Mata itu Jangan Sampai Ngeblur Misalnya Kupi Hidung Mulut Ngeblur Matanya Ngeblur Matanya Tetap Jelas Dibatkan Masalah Selama Itu Program Seperti Ini Tapi Kalau Dibali Nah Dibatkan Dibatkan Masalah Silahkan Mau bertanya Galaksi A11 Tadi Apa Mac Aja Yang Melambilkan Tangan Tadi Silahkan Tadi 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 Terima kasih. Mungkin teman-teman masih menampung untuk pertanyaannya nih, Kak. Nanti mungkin teman-teman bakal nyanyinya sekaligus. Boleh dianjur, ya, Kak? Iya. Jadi kita nanti, ya. Iya, iya. Kemudian kita perlu mengaktifkan grid. Nah, ini adalah kita membantu, kita mengkomposisikan suatu. Ini bisa kita aktifkan. Biasanya di pengaturan, entah itu garis bantu atau garis kisi. Nanti coba di atas masing-masing ya. Kita masuk pengaturan, kemudian diaktifkan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini banyak fungsinya ya. Misalnya kita pengen ambil angle yang A-level atau jajat dengan mata, ya akan memudahkan kita meluruskan objek. Ketika kita mengambil angle, ataupun kita membuat komposisi rule object tersebut. Kita tinggal letakkan objeknya di 9 garis ini. Nah, nanti coba teman-teman sekalian aktifkan. Jadi, manfaatkan. Nah, kemudian ada komposisi dead center. Yang paling rapat. Benar kita letakkan, objeknya di tengah saja. Foto-nya. Satu banding satu atau square. Sebenarnya banyak sekali ya. Tapi kita cukup pelajar. Paling gampang, paling umum digunakan untuk membuat konten wajaran roda. Jadi, seperti komposisi golden ratio, kemudian ada komposisi pattern, ada komposisi macam-macam. Nah, itu cukup punya pelajaran lama. Cukup dua ini saja. Nanti bisa dicoba di daerah masing-masing ya. Jadi, ini memang teman-teman ini punya komposisi untuk bantu UKM ya. Di suatu daerah masing-masing. Seperti itu. Ada yang paling penting juga. Ini sangat penting ya. Walaupun saya sudah terbiasa. Sudah lama ya. referensi ini juga akan menjadi kunci dalam eksekusi. Atau menjadi kunci untuk untuk yang akan kita coba nanti-nanti. Kunci referensi itu atau kita lihat contoh. Sangat berfungsi atau sangat berguna sekali untuk kita mengamati tren yang sedang terjadi. Nah, kalau kita misalnya memotret tanpa melihat tren yang tadi takutnya membuat suatu kata yang tidak kekinian. Akhirnya disini kita sampai kurang 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 fungsi referensi ini memang agar kita selalu update apa itu yang lagi bagus. Kemudian misalnya untuk produk tertentu makanan bagaimana lightingnya yang lagi sekarang seperti itu. Atau misalnya angle yang lagi banyak di 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 seperti apa seperti itu. Akhirnya tidak cuma memuluhkan dan konten foto ataupun video. Jadi di Pinterest juga ingin bisa dicoba ya. Ini berkaitan dengan produk juga. Misalnya kita ingin buat produk apa disini kita bisa lihat yang lagi tren apa misalnya kita punya hobi atau misalnya kita kita kabur disini banyak refleksi yang akan bisa kita lihat atau paling mungkin di google atau bisa tapi memang penting ini persiapan produk kemudian ada penunjang jadi seperti yang ada di handphone kemudian ada laptop ini kita gunakan untuk memandalkan cahaya untuk build-in di area yang gelap atau area bayangan kemudian ada studio ini nah ini kita bisa gunakan untuk memotret produk yang kecil-kecil dan ini gak kenal waktu maksudnya mau malam mau di jalan ruangan mau kapan itu oke aja karena memang ada cahaya tambahan kembali lagi ke arah cahaya nah ini penting sekali untuk kita perhatikan entah itu nanti aplikasinya untuk memotret produk ataupun produk-produk yang lain ini intinya kita harus menambah cahaya cahaya dari mana kita letak letakkan objek di mana dan kita objek dari angle mana nah kalau kita lihat disini ini kita lihat ini angle-nya dari atas kemudian disini kalau kita amati lagi ini cahayanya dari kanan kanan atas jadi jadi memang pencahayaan yang tepat dia akan lebih menunjukkan di dimensi di kalau kita lihat dia lebih jurni warnanya lebih terbesar jadi nanti bisa dicoba di rumah di rumah masing-masing mode seperti ini jadi kemudian ada lagi foto yang bagus itu seperti apa nah ini jadi foto yang bagus kadang dia mempunyai background latar belakangnya dan front ground front ground itu seperti ini antar depan jadi dia lebih untuk dimensi dalam satu foto yang tadi itu memang settingannya itu dengan cahaya yang masuk ke rumah melalui jendela jadi kita bisa memanfaatkan cahaya-cahaya seperti itu untuk membuat yang bagus khususnya untuk produk seperti ini jadi ini ada tiga foto disini ini adalah beberapa sampel cahaya atau arah cahaya yang berbeda paling kiri ini dari samping slide seperti itu gini yang lebih terasa dimensi kemudian ada cahaya dari belakang tapi ini dia tidak terlalu backlight dimensinya lebih terasa latih kemudian ada cahaya dari depan front ini dia lebih flat atau lebih datar dari foto ini kita bisa lihat jadi front atau percahayaan dari depan itu kurang bagus jadi ketika kita memodel produk dengan handphone kita yang namanya flash di kamera itu kalau bisa kita matikan jangan kita hidup karena nanti pertama fotonya di atas pencahayaan dari depan kemudian juga ada resiko pantulan cahaya atau di objeknya jadi ketika kita membuat produk-produk atau produk-produk produk-produk keamanan itu kita bisa gunakan cahaya alami ataupun walaupun tambahan itu jangan menggunakan rupus yang ada di HP itu dipartikan saja ketika kita membuat pad itu juga kita perlu hindari backlight atau menggunakan flash tadi ini ada contoh kita amati yang paling kiri ini foto yang menggunakan flash yang ada di HP nah kalau kita lihat di sini flash yang kita nyalakan dia akan menumbuhkan bayangan yang tidak pacarnya kalau untuk tekstur di cup atau di gelas dia akan timur-timur karena dia ada petug mereka tembun kemudian kita silahit dengan flash akan jadi sekret ini kurang menarik menurut saya itu kurang sebetulnya kecahayaan tidak tidak umum kemudian yang paling menentu ini backlight jadi ketika kita memahami cara kerja HP kita di kamera itu sebenarnya dia itu otomatis jadi ketika kita memutuskan kemudian dibelakang objek itu ada background yang langsung bercahaya terlalu besar otomatis kamera akan menurunkan exposure atau dengan speed background itu dia akan bermakan tapi karena dia mengabaikan objeknya jadi objeknya sudah dibilang bisa disitu background ini berikutnya dan jadi ini termasuk kita mengambil kumpul yang salah kemudian yang tengah yang tengah ini dia menggunakan pencahayaan yang alami dari cintia dari alam sampai atas saya lihat shadow yang jadu kemana tanpa menggunakan flash di HP jadi pemotor seperti ini iya menurut saya yang paling enak yang paling enak di warganya warganya tidak berubah yang paling kiri atas ini foto menggunakan flash ada di kamera HP terang kelihatan jelas juga nah kemudian yang tengah ini yang tengah ini menggunakan cahaya dari samping kanan dia menggunakan tanpa menggunakan flash masih ada bagian yang gelap nah disinilah ada contoh ini ini perannya yang tadi jelaskan ada yang namanya reflektor ini disuruh sebagai reflektor fungsinya untuk mematul di pencahayaan yang alam arah cahaya yang tepat dan pemanfaatan reflektor dia bisa membuat foto yang menarik juga jadi disini teksturnya lebih natural kelihatan teksturnya warna juga lebih misah-misah ini intinya kemudian juga kita bisa untuk menjadi background untuk kita sebenarnya seperti ini kita bisa menghadiri luar ruangan kita tentukan sahamnya yang pagi atau sore dan kita gunakan atau manfaat yang alamnya di sekitar kita misal ada apa-apa itu bisa terkini di sini kalau ada yang bertanya silahkan ya kakak jika ada yang ingin bertanya silahkan kak untuk materi yang barusan ini tadi mungkin ada yang kurang jelas ya terkait tadi pencahayaan oke nanti ya berarti oh iya lanjut kak oke kemudian ada white balance atau suhu warna ini memang penting sekali harus dan harus diperhatikan jadi teman-teman kalau pernah kemudian kok warnanya kekuningan ataupun fotonya jadi agak kebiruan atau malah lebih biru lagi nah ini berkait dengan white balance atau suhu warna atau biasa disebut color temperatur nah kalau temperatur ini itu dengan kelvin nah contohnya seperti ini jadi kelvin monumal atau tengah itu di direction atau bayan matahari langsung itu dia punya suhu 5200 kelvin kalau kalau di penaturan manual itu kan menggunakan kelvin jadi semakin tinggi nilai kelvin foto itu dia akan semakin terkena dampak warna unik jadi misalnya ini harus dibuka gak akan dibuka fotonya dia akan semakin unik dan sebaliknya kalau dia semakin rendah dia akan semakin biru ya kalau Claudie jadi ini situasi ketika kita memotret dia berawan berarti kita butuh kelvin untuk kita memperoleh karena kalau kita saat setting misalnya Claudie ini situasi awan kita menggunakan kelvin nah itu jadi disini jadi seperti ini misalnya warnanya warnanya ataupun cool white floors jadi ini pencahayaan di ruangan ya di pelampak dia agungin jadi dia butuh 4.200 gabin untuk memperoleh warna jadi paling gampangnya kita kita bawa kertas di suatu ruangan yang pencahayaannya kuning seperti ini jadi kan kalau dengan mata terancang dia tetap tegur pencahayaannya maning nah fungsinya wetness ini yang disitu kertas yang tadinya putih wetness wetness itu nanti akan menyerahannya kembali ke warna putih itu betulnya jadi kita wetness jadi dia untuk menyeimbangkan warna yang ada di suatu goto nah tapi selama tidak menyeimbangkan stress jadi ketika kita menggunakan stress padahal saat kita juga menyeimbangkan pada dia akan dimengangkan karena saat dia mengakumulasi kondisi saat kita memotret ketika menyeimbangkan stress dia akan tidak akurat jadi ketika selama itu kita tidak menggunakan kesehatan tadi headphone kita menggunakan mode auto auto wet balance itu tetap aman nah contohnya mode yang juga berikut di video nah ini mode auto jadi dia akan selalu meniterangkan putih jadi makamnya dengan putih ataupun misal grey atau apu-api yang dia akan ukur jadi walaupun disitu kondisinya kekuningan pencahayaannya kuning ataupun diurut dia akan di neterakan jadi warna putih nah ini dia agak kekuningan ini mode siang nah ini mode peran kita lihat disini lebih kuning lagi komod ready tak ada siang berawan nanti dia akan jadi seperti ini nah kemudian setelah kita tahu kita harus melihat tahap post-processing atau editing ini jadi intinya untuk lebih memperinjam bagian untuk video lebih membuat seperti yang akan kita inginkan kita kita bisa kita bisa tambahkan efek-efek disitu tapi untuk produk jangan terlalu banyak filter terang ataupun tinggal aneh itu pentingnya itu kita lebih mengganti bagus nampak keren dan seperti itu yuk supaya entah itu dari mengganti langitnya kemudian mengubah warna misalnya hijau seperti atau disini menjadi diangkat atau disini menjadi lipik mudah sekali dilakukan khususnya untuk produk itu jangan sampai mengukah para aslinya karena nanti takut ya ada yang bagus ya membantu memasarkan produk misal education kemudian kita edit yang sampai dia mengubah warna aslin kita ada konsumen yang membeli karena menurut konten kita tertarik kemudian bahkan sampai di tangan semua perbedaan itu akan jadi hubet yang kurang di di teman atau para wisata itu tidak masalah kemudian nanti bisa dicoba ini ada seperti rating foto-foto yang bisa ditunggu di Play Store seperti Photoshop Express atau Play Group dan PXR, Snapseed, Photo Direct dan lain-lain tapi ingat kalau tidak terlalu di anak-anak kalau saya nyarakan mungkin ini Snapseed namanya kalau bisa di download ini sangat sekali mungkin tidak ada yang pernah pakai jadi disini penuhnya sangat komplit dan yang menurut saya paling bagi ini di editing saya tidak ada di Photoshop kalau mobile saya baru menemui ini jadi seperti kita menurutkan detail disini bisa terus mengedit bisa juga untuk edit head balance disini juga bisa jadi foto yang mid-balancenya agak kurang pas bisa di dengan editing ini kemudian untuk memotong kemudian bisa kita juga memutar gambar kemudian ada perspektif ini untuk kita mendapatkan horizon yang tepat foto yang agak mereng itu ingin kita lurus kita bisa editing disini yang agak luas sekali untuk menambah area foto untuk terselektif ini atau untuk seleksi bagian saja dalam suatu itu jadi bagian yang terselektif akan terkenal untuk editing ini misalkan selfie yang kita kita gunakan ini kemudian ada kuas juga sama seperti selatu bagian yang kita seleksi itu harus kita manual jadi kuas ini dia manual kemudian ada healing healing ini menghilangkan bagian yang tidak penting untuk foto tapi ini untuk objek yang kecil misalnya jawat atau kalau makanan ada lelaki apa bisa kita hilangin dengan tool ini kemudian banyak ini glamour glow tonal 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 ini juga bisa kita buat multiple eyes posers juga foto jadi satu bisa lens blur atau menggunakan bulut tambahkan bingkai atau teks itu cukup komplit nanti bisa di tempat kemudian di samping editing jasa ini seperti kecerahan atau brightness itu kita bisa nambah terang atau gelap satu foto kontrasi untuk kepekatannya mengenai ada satu rajin mengenai pekatan warna kotornya terlalu pacat bisa kita tambahkan satu rajinan biar lebih warnanya mengenai ada ambience ambience untuk seimbangan highlight ada bagian satu bagian highlight ada mid dan jadi highlight itu bagian yang terang dalam satu foto ada bagian terterang misal warna putih atau warna yang terang itu biasa disebut highlight kemudian ada bayangan bayangan gelap di dalam satu foto jadi ada bayangan di situ paling gelap di situ itu biasa disebut ini kita bisa edit bagian yang tertentu saja misal di highlight kita ingin turunin exposure kita tambahkan gelap itu bisa dan sebaliknya misal di bagian bayangan kita ingin tambah biar lebih kelihatan tekstur atau detailnya itu bisa nah di atas tengah-tengah itu ada limit itu disitu tidak ganti disini ada kita kita bisa edit atau kita bisa auto arti di bagian balance yang bisa jadi ini khusus bagian tertentu terus ada untuk mengkoneksi white balance ini sama seperti white balance atau yang terlalu pening kita bisa kurangin di situ jadi nanti kita dapat seimbang warna ya selesai 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 silahkan yang bertanya iya kakakak untuk sesi kali ini nanti kita sampai jam 10 nanti di sesi terakhir boleh kita tanya jawab ini kak Wisnow masih ada atau tadi sudah kak? ini sudah sudah finish sudah finish ya kak ya oke sekian dan terima kasih baik terima kasih Kak Wisnow atas materi dan ilmunya yang sangat luar biasa sekali tentang konten kreatif nih selanjutnya kakak-kakak sekalian peserta pra-PWN dari seluruh Indonesia perwakilan dan juga yang ada di Jambi silahkan jika ingin bertanya jangan sampai tidak bertanya kak ya ini sangat kesempatan yang sangat langka sekali nih bisa langsung berbicara materi langsung dari kak Wisnow yang luar biasa iya jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand jadi silahkan bertanya apapun itu ya yang mengenai konten jadi misal video ataupun konten lainnya boleh jadi nggak melulu takut jadi yang tak sampaikan tadi itu memang yang paling mendasar untuk kita bisa membuat konten foto atau video yang bagus jadi kayak pengaturan ISO status speed itu berlaku juga di pembuatan video iya iya kakak bagaimana dari ini ada Padang ada dari Maluku Utara Jawa Tengah ada dari Kepulauan Riau Lampung Jawa Barat ada dari NTB nih kak terus Aceh Papua Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Bali Gorontalo Sulawesi Tengah nah kak silahkan kak jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand ayo kakak yang ada dari Kuarda Jambi juga boleh dari masyarakat yang ada di Sungai Baung silahkan jika ada yang ingin bertanya kak kemarin kalau nggak salah saya dengar jadi memang mau membantu UKM untuk usaha memasarkan produknya iya kak jadi teman-teman disini nanti sudah membawa produk masing-masing dari kuarda masing-masing nantinya materi-materi ini kan akan membantu sekali untuk mereka saat demo produk mereka masing-masing nanti di saat hari H PWN iya kak kak bagaimana silahkan kak jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand wah jangan-jangan sudah paham semua nih tidak ada yang raise hand oke kak silahkan kak kak coba kita lihat yang lagi open camera oke dari Jawa Tengah kak ada yang ingin bertanya kak dari Aceh kak Aceh dari Aceh ini ada nih oke dari Jawa Tengah kak ya sudah aktif saya pernah motret produknya ada belum yang pernah bikin konten bisa oh belum pernah soalnya ini produknya baru banget gitu kak apa ini produk sabun sabun si piring gitu kak kayak gini nah jadi adik-adik ini bikin produknya sendiri-sendiri atau pemasakan dengan produk UKM lokal disitu kalau saya sendiri sebenarnya ini tuh produk dari pramuka gitu kak jadi kita bantu memasakkan ya untuk pemasaran yang pernah melakukan marketplace ataupun sosial media bagaimana kakak-kakak beserta sekalian ada yang ingin bertanya kak silahkan kak iya ini kita masih punya banyak waktu masih ada setengah jam lagi dari Kuarda Jambi ada yang ingin bertanya kak silahkan dari Kalimantan selamat si oke akhirnya finally ayo dari Muaro Jambi terus nanti ada dari Aceh juga oke dari Muaro Jambi terlebih dahulu silahkan kak boleh di unmute ya apa selamat siang kak selamat siang masih pagi kak izin bertanya kak ya bagaimana cara kita melakukan pemasaran dengan mereview seperti video kak tapi tanpa diedit terlalu berlebihan kak sama diedit ya maksudnya dieditnya tuh nggak terlalu seperti kayak dikasih eh kayak gimana ya oke nah seperti logo atau eh seperti logo makanannya lah kak intinya gitu gitu nggak masalah jadi khususnya untuk pemasaran dan menggunakan konten video ya itu lebih efektif sekarang ya untuk sekarang kita manfaatkan aplikasi lagi ngetrend seperti tiktok atau reels dia kan paling gampang dia udah ada template yang tersedia tinggal kita ikutin nah dan yang paling utama yang harus kita konsolkan itu produknya ya misal produk makanan dari segi kualitas atau apa ya disitu yang perlu kita tonton itu pertama kualitas apa yang beda dari produk yang lain misal dari bahannya oh bahannya dari produk pilihan bahan-bahan pilihan jadi untuk konten video walaupun itu simpel yang penting yang penting disitu kita apa yang apa yang apa yang dari story awal itu sudah tersebut jadi sebenarnya kita langsung bikin kita coba bikin storyboardnya walaupun itu simpel itu kita 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 dari produknya ini bagaimananya nah itu perlu kita susun dulu kemudian kita bisa manfaatkan aplikasi seperti tiktok atau yang 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 menurut saya paling efektif untuk sekarang ini walaupun itu editingnya simpel kan ikut tempat di tiktok ataupun tempat 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 oke iya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kak bagaimana dari Muare Jambi aham ya kak ya paham kak terima kasih kak sip mantap lanjut kita lanjut ke Aceh wow abis dari Aceh dari Sabang nanti kita langsung ke Merauke Aceh dulu nih oke silahkan kak dari Aceh boleh di unmute terima kasih kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak saya izin bertanya ya ya di sini kan ada white balance nah di sini bagaimana cara kita mengatur eh cahaya tadi agar suhunya tuh bagus terus gambar kita ambil tuh nggak ada noise nya kak nah nah white balance itu tapi dengan catatan jangan menyerahkan flash yang ada di kamera nah kemudian agar tidak kurang suplai cahaya kita potretnya di luar ruangan jangan rentang waktu misal pagi ya pagi jam 7 sampai jam 9 pagi ataupun sore jam 3 sampai jam 5 seperti itu nah kalau tanpa flash terus sebarapun dia auto dia akan tetap aman jadi agar nggak noise ya kita potretnya di luar ruangan itu tadi agar suplai cahayanya disitu tertentu nah nggak kurang jadi noise itu memang dia ada itu karena pertama ISO nya terlalu tinggi karena memang kita potretnya di suasana yang memang gelap disitu seperti dia akan muncul noise dan mungkin nanti disitu kurang detail ya oke itu kira-kira ya oke bagaimana kak Rauda Tuljana ya sudah jelas kak boleh boleh satu lagi kak oke oke silahkan kak kan kalau di auto kak tapi kalau misalnya secara manualnya kisaran berapa kak biasanya yang bagus untuk ngambil di suhu ruangan yang tinggi bukan suhu ruangan eh maksudnya suhu warna suhu warna ya jadi apa ya kalau untuk umum secara umum itu eh netral itu di luar ruangan ya itu antara 5300 kelvin jadi hitungan di suhu warna itu kelvin ya jadi kalau untuk makanan untuk makanan itu memang kadang krikmennya berbeda jadi setiap objek itu punya krikmen tersendiri misal makanan dia kadang hidup karena yang agak warm atau agak hangat lah sebetulnya agak tingin dikit jadi ketika kita modek menu makanan apapun modek makanan jangan sampai mood balance nya terlalu diru itu kurang bagus kurang pas seperti itu terlalu jadi kalau temen temen itu mau modek mau menyetin manual antara 5200 5300 kelvin tapi kalau di dalam ruangan yang punya pencahayaan seperti tan stainless itu jangan itu akan malah tambah kuning nanti jadi kalau misal di ruangan yang pencahayaan yang agak kuning itu gunakan settingan manual atau kelvin nanti di bawah 4000 kelvin nanti bisa dicoba-coba enaknya HP kan dia langsung apa namanya setelahnya langsung kelihatan ya hasilnya sudah dengan SLR dia harus difoto dulu kalau kelihatan hasilnya reviewnya di apa saya lebih enak dan juga pengaturannya sesuai objek pengaturannya tadi itu sesuai objek yang ingin dituju juga gitu ya kalau white balance itu pengaturannya sebenarnya berpatokan dengan kondisi kondisi kita memotret suatu apa ya kita memotret dimana baru kita sesuaikan white balance-nya kita di suatu kondisi yang disitu agak pencahayaannya yang warnanya agak kuning atau disitu awan agak buru berarti kita harus menyesuaikan nanti biar nanti kita memperoleh foto yang warnanya seimpat jadinya kalau kita salah menyesuaikan itu dikotongnya dia akan menyesuaikan ngeblok kuning terlalu biru ini ada yang mau bertanya iya kak ini ada bagaimana kak raudatul terima kasih kak terima kasih kembali kak raudatul dari Aceh kemudian kita lanjut oh yang tadi dari Papua tidak jadi ya kita beralih ke ke Bali ini kak dari Bali ada kak Indri dari Bali ya kak silahkan kak Indri iya selamat pagi kak kak bisa terdengar bisa kak Indri Indri kameranya bisa diaktifkan udah iya biar kelihatan wajah cantiknya wasya Allah sudah kelihatan kak ya iya kak selamat pagi dulu kak Wisnu iya pagi saya tadi mau nanya tadi karena saya terlambat oke gabung zoomnya pertama saya mau nanya tentang seberapa penting penggunaan segitiga exposure kalau motor produk itu terus bisa jelasin juga gimana segitiga exposure itu terus juga saya ada pertanyaan lagi satu tentang gimana cara meletakkan reflektor yang baik gitu oke iya 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 nah oke perkiatan dengan segitiga exposure ya jadi segitiga exposure itu disitu ada ISO ISO ada shutter speed dan ada number atau namanya apa apa aperture jadi tiga ini saling berkaitan iya pah bukaannya nah saya jelaskan ISO lagi ya ISO itu dia berkaitan dengan sensor jadi semakin di ISO sensor itu semakin dia kemudian ada apa namanya aperture ya jadi bukaan lensa dia yang mengatur masuknya cahaya juga akan tetapi ini saling berkaitan misal ini jadi memang disini masuknya persona sistem itu kadang yang paling mendasar tapi agak susah dipahami itu pengalaman yang lama juga jadi tempatnya ketika kita di keadaan yang kuat bahaya eh disitu kita pegang kamera dan kita harus mengatur dengan manual tapi kita harus berbeda disitu ISO berperan penting kemudian shutter speed mengikuti dan defragma juga mengikuti jadi kadang disitu kita harus mengurubahkan ISO agak tinggi agak tinggi ya kalau ingin kita dengan shutter speed yang cukup cepat misal kita di ruangan kita butuh ISO 1000 kita butuh 1 shutter speed 1.60 kemudian eh diagram 2.8 F2.8 itu kita mungkin cukup temut red nah tapi kadang kita butuh mungkin eh disitu tanpa anonis oke kita gunakan ISO yang reda akan tetapi kita gunakan shutter speed yang sangat rendah kemudian kemudian vokal atau apa apa ya sedang sedang atau normal itu eh 5.6 jadi disitu kita butuh alat juga itu berikut jadi segitiga eksposur itu sebenarnya eh tiga hal tadi yang saling berkaitan ya jadi kita memang harus paham itu jadi gini eh ada peran eh jahat madulu ada yang pernah tahu namanya bukeh bukeh tau bukeh tau kak apa bukeh itu kayak yang blur-blur belakang yang bikin foto tuh keliatan fokus gitu kan maaf lah salah ya ya bener jadi bukeh itu eh background yang blur nah itu saat yang baik dari diafragma ya gede jadi hitungannya untuk kita perlu tahu ini sangat besar ya tapi juga sangat kompleks diafragma yang gede misal disebut gede itu malah hitungannya terbalik jadi F hitungannya diafragma itu F kalau pernah tau ya 1,4 1,8 1,6 itu bisa disebut diafragma yang gede akan tapi kalau diafragma kecil itu malah nilainya banyak misal F8 F11 F16 itu disebut diafragma atau bukaan yang kecil nah perlu paham itu dulu jadi disini juga ada namanya diafragma jadi rentang fokus semakin diafragma itu besar ya rentang fokus lah atau istilahnya ruang fokusnya dia akan semakin tipis jadi yang belakang blur tadi misal objeknya jelas itu dengan bukaan gede dengan bukaan gede dan dia dofnya tipis jadi dengan dof tipis itu belakangnya jadi nah bukaan yang gede itu dia lebih banyak dilewati cahaya seperti itu jadi misal misal tadi pengen di dalam ruangan yang memang disitu agak gelap kita pengen fotonya itu terang kemudian tidak bukeh nah itu berarti kita butuh f kecil misal f7 tapi pengen fotonya itu tidak noise berarti kita butuh ISO yang rendah juga misal ISO 200 tapi disitu yang kita perlu terubankan yaitu shutter speed jadi shutter speed itu juga dia peran juga disitu semakin shutter speed itu lambat semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor jadi setelah lambat ya kita harus pakai tripod atau istilahnya tempat untuk menopang kamera agar kita goyang seperti itu jadi kondisional juga tadi terkait dengan segitiga exposure tadi tapi semua itu berperan sendiri-sendiri ISO itu ya kalau kita pengen foto yang cernih tanpa noise ya kita harus jaga ISO nya tidak terlalu tinggi nah kemudian ada diafragma atau bukaan tadi semakin dia gede atau nilainya kecil ya jadi 1,4 kemudian misal bukaan kecil itu f8 nah itu berkaitan dengan foto itu ada blur nya atau tidak jadi blur ya semakin blur itu berarti dia butuh fb yang gede dan kalau pengen fotonya disitu tidak ada blur nya jelas semua berarti dia butuh fb yang kecil tapi saat kita menginginkan tadi jadi kita juga harus toleransi dengan aspek yang lain seperti ISO dan shutter speed tadi jadi kalau shutter speed itu harus di cepat ranan misal kita bikin foto repitasi atau bikin spesial efek misal foto cityscape ya yang disitu kita malem-malem jadi gedung kemudian jalanannya jadi garis-garis tangan lampu kendaraan itu berarti speednya itu saling itu memang kalau tidak ada praktek memang tidak susah dijelaskan karena roto kompleks tapi intinya disitu punya masing-masing tapi paling enak itu ketika kita menggunakan telepon ataupun kamera itu kita motret di luar wangan menyesuaikan mampu jadik auto itu paling enak terlalu kalau manual memang kita perlu belajar lebih lama lagi benar-benar seperti itu jadi segitiga exposure memang dasar pengaturan untuk mendapatkan exposure yang tepat tadi satunya apa ya tentang naruh reflektor biar foto produknya itu jadi lebih bagus untuk saya kurang ngerti caranya oh iya nah jadi retor itu fungsinya itu untuk memantukan cahaya untuk mengisi bagian yang kurang cahaya reflektor itu kita tidak harus beli yang mahal yang memang benar-benar reflektor tapi reflektor kita bisa memenfaatkan apapun itu tapi dengan yang di warna yang netral ya entah putih ataupun kering atau akhirnya kita tempatkan reflektor di situ dan kita bisa istilah arahkan pantulannya itu di bagian yang gelap ini jadinya seperti ini lah ada contoh begini sih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini di sini sudah saya siapkan nah ini adalah reflektor saya beli namanya kayak gabus ya atau styrofoam ini fungsinya untuk memantulkan cahaya jadi untuk mengisi bagian gelap objek agar cahayanya sedikit lebih rata kemudian ini saya juga memakai kertas manila biasa yang bisa kita dapatkan di toko alat tulis disitu kita bisa beli dengan harga yang murah kemudian ini saya buat contoh aja ini adalah kopi ya kopi susu dekat rumah jadi kebetulan juga ini kita taruh disini berlawanan cahaya agar memantulkan cahaya nah contohnya ini juga saya kasih kopi ya disini karena ini emang produk kopi di luar ruangan ini kita bisa lihat disini nah ini ada cahaya ya dari arah kiri ini dari refleks di merata pencahayaan nah kita lihat ini tanpa refleks dia digunakan untuk memantulkan cahaya dan hasilnya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih kepada kakak-kakak peserta saya yang sudah bertanya tadi ya dari korban juga yang setunya tadi dah ceh ya kak ya kita coba terus kalau kita mau masuk ke sesi dokumentasi ya kakak-kakak ya kakak-kakak ya kakak-kakak ya kakak-kakak mari kita langsung saja ke sesi foto satu dua tiga oke slide selanjutnya ada kak ya oke slide selanjutnya satu dua tiga oke terima kasih kakak-kakak peserta sekalian dan terutama kak Wisnu Nugro yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua berbagi ilmu yang sangat luar biasa tentang pelatihan UKM berbasis produk lokal konten kreatif nih tadi tentang bagaimana cara teknik foto ya mulai dari ada pencahayaan terus tuh tadi ada waktu setting kemudian ada arah cahaya dan white balance nih nah kita bisa-bisa berjumpa lagi di lain waktu kalian tetap semangat karena waktu hari PWN sudah semakin detik ya oke saya Ayu Anggreni dari studio utama Kewarda Jambi mohon pamit apabila ada salah kata mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh